Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang di pusat tutorial desain gratis as a studio.org Oke, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang number Di sini saya akan membuat contoh kalkulator yang sederhana di situ ada penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Dan pertama yang saya lakukan adalah membuat layer dan saya namakan komponen Oke, seperti itu, dan di sini saya membuat tag di komponen Dan, oke, besarnya mungkin saya berikan 24 Semacam itu, oke, saya memakai dynamic tag, oke, input tag Dan saya memberikan border, oke, seperti itu Dan di sini saya memberikan nama angka, satu Lalu, saya copy Dan edit dan paste in place Lalu saya berikan di sebelah kanan Semacam ini Dan di sini saya ganti angka 2 Lalu, di sini saya membutuhkan yang namanya combo box Jika Anda tidak mempunyai komponen di sini, Anda bisa menuju ke window, komponen Maka akan muncul semacam ini, di sini ada user interface dan di sini ada video Dan buka di bagian user interface dan saya letakkan disini lalu disini saya memberikan agak kekanan sedikit oke seperti itu mungkin dan disini saya menuju ke sini di properties nya saya klik dan disini ada parameter dari combo box saya masuk ke data provider saya klik lalu saya klik disini maka akan keluar semacam ini di pertama saya memberikan plus di plus pertama saya memberikan tambah lalu datanya juga tambah dan saya memberikan plus lagi disini saya memberikan min disini juga saya memberikan min lalu saya memberikan plus lagi dan disini saya memberikan kali anda bisa memberikan ik Lalu di datanya adalah kali Seperti ini Atau Anda bisa memberikan ek juga Dan saya memberikan tambah lagi Dan disini adalah bagi Lalu disini juga bagi Oke, jika saya klik ok Dan saya tutup seperti ini Disini ada tulisan none Dan saya coba ctrl test movie Saya sudah mempunyai tambah Oke, seperti itu Main Kali Dan bagi Oke, seperti itu Saya sudah mempunyai tambah Dan beberapa operator yang lainnya Lalu saya membutuhkan tombol disini Saya membuat tombol Dan oke, mungkin saya membuat di sebelah kanan Untuk tombolnya Seperti itu Dan saya langsung menuju ke sini Klik dua kali untuk menseleksi Lalu Pergi ke Modifi Convert to symbol Dan button saya memberikan tombol Oke, semacam itu Lalu klik ok Dan saya klik lagi Klik dua kali Maka saya akan mempunyai layar semacam ini Disini saya namakan background Saya memberikan lagi Dan disini saya memberikan tag Oke, di tag saya memberikan tag Semacam ini Lalu saya memilih static tag Dan disini Hitung Mungkin semacam itu Dan Oke, saya memberikan di tengah-tengah Warna saya ganti Dan saya membuat mungkin bold Oke, semacam itu Lalu saya memberikan disini Insert timeline Timeline Keyframe Dan disini Di background Saya memilih yang tengah-tengah Lalu saya berikan Semacam ini Lalu saya memilih tag Dan saya berikan biru Lalu saya menuju ke down Insert timeline Keyframe Dan disini Saya memberikan mungkin Ini Dan tag Saya memberikan Mungkin ini Oke Jika saya coba Saya sudah mempunyai Semacam ini Tombol Dan Angka Lalu operator Dan hitung Oke, semacam itu Dan saya membutuhkan Satu lagi Tampilan tag Saya kembali ke scene 1 Dan saya memberikan Tag lagi Dan di tag yang ini Saya memberikan dynamic tag Dan namanya Saya memberikan Nama Hasil Oke, seperti itu Dan Oke, saya memberikan border Saya berikan agak ke bawah Oke, mungkin semacam itu Di properties ini Saya edit Mungkin sekitar 400 Oke, saya pakai 400 Lalu di sini mungkin 80 Saya klik OK Oke 400 nya sepertinya cocok Dan Di sini mungkin 120 Oke Saya sudah mempunyai semacam ini Dan saya seleksi semua Saya letakkan di tengah Dan jika Anda Klik Control Test movie Anda akan mempunyai tampilan Semacam ini Oke, saya rasa sudah cukup Dan Kita lanjutkan ke Pembuatan fungsi Di video selanjutnya Sampai jumpa Salam Terima kasih Terima kasih